Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqa'il di kitabihil karim Alhamdulillahimina syaitanir rajim Wa iyam saskallahu bidurrin Falakasifalahu illa huwa Wa iyam saskabih khairin Fahuwa ala kulli sayi'in qadir Asyadu an la ilaha ilallah waktahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya wa la rasula ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barikala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bihisa nila yawmiddin nama ba'du Faya ayuhal hadirun wal hadirat Sehatan yang telah diberikan oleh Allah pada kita ini Selalu diberikan kepada kita dan keluarga kita Hingga akhir hayat kita Sehingga kita bisa berbuat yang lebih baik Menuju pada panggilan Allah dalam keadaan husnul khatimah Amin Para bapak dan ibu dolar sekalian Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-An'am Di ayat 17 Sebelumnya mari kita awali pertemuan ini Dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Di ayat 17 Allah menyatakan Wa'iyam saskallahu bidurin Walakasifalahu Ilahuwa Jika Allah menimpakan suatu kematorotan kepadamu Mu disini bapak-bapak sekalian Dulu ayat ini turun kepada Rasulullah Maka kalimat kepadamu adalah Rasulullah Tetapi ayat ini tidak hanya untuk Rasulullah Karena Orang ulama itu adalah warosatul abdiya Waris para nabi Maka kita semuanya Yang namanya umat Muhammad sampai hari akhir Jadi mu disini Dulu pada Rasulullah Kemudian Untuk kita bapak-bapak sekalian Pada kita Jika Allah menimpakan suatu kematorotan kepadamu Kita ini Maka tidak ada yang menghilangkannya Melainkan dia sendiri Melainkan Allah sendiri Sebaliknya Wa'iyam saskabihairin Dan Jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu Pada kita Bahwa Allah Maka Dia Allah Itu maha kuasa Atas tiap-tiap sesuatu Para bapak dan ibu Berdasarkan ayat ini Menurut tafsirnya Ibn Kasir itu nyebutkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan Bahwa dirinya Allah sendiri Allah Adalah yang memiliki kematorotan Dan memiliki Kemanfaatan Dan bahwa Dia lah Allah Yang mengatur makhluknya Menurut apa yang dia kehendaki Maunya berkehendak apa dia Allah Itu Berjalan bapak-bapak sekalian Karena Semuanya itu Yang ada di dunia ini Atas kekuasaan Allah Sehingga Allah punya hak Preogratif Tidak bisa dicampuri Siapapun Dan makhluk yang manapun Allah itu khalik Bukan manusia Tapi kadang-kadang ada orang mengatakan Saya itu kalau berdoa dengan bahasa Indonesia Karena Allah itu bukan orang Arab Ente ya Semuanya Allah kok orang Allah itu khalik Orang itu yang diciptakan Bukan Bukan yang menciptakan Allah berkuasa Apa yang Mau dikehendaki Terjadi Tidak ada yang menanyakan Tentang keputusannya Dan tidak juga Dapat menolak ketetapannya Kalau Allah sudah menetapkan Tidak bisa menolak Siapapun Karena itu Di ayat itu Disebutkan Wa'iyam saskallahu bidurin Falakasifalahu ilahuwa Jika Allah menimpakan Suatu kemadaratan Kepadamu Maka tidak ada Satu yang Bisa menghilangkan Kemadaratan itu Pecuali Yang menghilangkan Ya Allah sendiri Ada Contoh ya Ada Peristiwa dulu Bapak-Ibu sekarang Yaitu Nabi Allah Siapa itu Contohnya Nabi Yunus Nabi Yunus itu Dikisahkan Ketika mengajak Ada orang-orang yang Di waktu itu Sebagai Umat Ajakan itu Ditolak Didustakan Oleh mereka Karena didustakan Bapak-Ibu sekalian Maka Bahasa saya Kecewa kan Menyampaikan sesuatu Tidak direken Aku kecewa Akhirnya Berdoa kepada Allah Supaya diberi balasan Di atap mereka Diterima doanya Diterima oleh Allah Tapi belum Diperintahkan Ya Allah Untuk meninggalkan Kaumnya Nabi Yunus Sudah Keluar dari rumah Ditinggalkan Kaumnya Tujuannya apa Yang dirasak Nunggu Berarti Atap oleh Allah Karena belum Ada Perintah Sudah meninggalkan Rumah Maka yang dihukum Oleh Allah Bukan Umatnya Nabi Yunus Sudah Dihukum Nabi Yunus Menguruti Perintah Betul Ini contoh Ya Itu sebuah Kematur Di dalam Quran Surat 37 Surat As-Sofat Ayat 140 Sampai 144 Itu Allah Menyatakan 140 Bismillahirrahmanirrahim Ingatkanlah Ketika Ia lari Ke kapal Yang penuh Muatan Kurang Berdaya Baterainya Kurang Cering Ini Ingatkanlah Ketika Ia lari Ke kapal Yang penuh Muatan Nabi Yunus Lari ke kapal Penuh Muatan Maunya Nyebrang Laut Gak Ngerikan Umatnya Ayat 141 Kemudian Ia ikut Berundi Berundi Lalu Termasuk Orang-orang Yang kalah Dalam Undian Nah Dari Naku Dair Kan di Kapal Itu Ada Mombak Yang besar Wabu Angin Yang Kapalnya Goncang Kapalnya Goncang Dari Naku Dair Ini penuh Muatan Harus Harus Ada Yang Dimasukkan Ke Laut Di Jepurno Nah Laut Si Di Jepurno Laut Itu kan Jau Nami Kira Siapa Si Gelam Di Jepurno Mata Gimana Si Gelam Bapu Kan Tidak Ada Yang Mau Di Undi Di Kopiok Di Undi Yang Betul Tidak Namai Yunus Wais Di Bubur Mana Di Kopiok Mana Di Undi Betul Mana Namai Nabi Yunus Akhirnya Nabi Yunus Menyadari Oh Berarti Saya Ditakdirkan Harus Diceblung Laut Kan Mati Diceblung Laut Gak Ada Harapan Hidup Tengah Laut Fal Takomahul Hutu Wah Mulib Ayat 142 Maka Maka Ia Ditelan Oleh Ikan Besar Dalam Keadaan Tercelah Tercelah Makan Pangan Iwa Biasanya Iwa Dipangan Awai Dewi Saya Gak Dipangan Iwa Tercelah 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 Potor Potoran Iwa Paru Paru Dan Seterusnya Pingsan Tapi Tidak Dibuat Mati Oleh Allah Di ayat Lain Lu Sebutkan Nabi Yunus Itu Mengalami Tiga Kelapan Gelap Situasinya Gelap Di Dalam Laut Gelap Di Dalam Perut Ikan Gak Kita Di Posisi Ini Di Tengah Laut Di Dasar Laut Beberapa Hari Terasih Allah Maka Kalau Sekiranya Dia Tidak Termasuk Orang Orang Yang Banyak Mengingat Allah Maka Maka Kalau Sekiranya Dia Tidak Termasuk Orang Orang Yang Banyak Mengingat Allah Bukan Termasuk Orang Yang Banyak Mengingat Allah Nabi Yunus Kan Mengingat Allah Di Dalam Perut Itu Muning Ya Mbak La La Ilaha 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 Subhanaka Kutu Minat Zalimin Itu Gak Tau Leren La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Ini Kutu Minat Zalimin Ya Allah Tidak Ada Tuhan Selain Kau Subhanaka Mahas Suci Kau Ini Kutu Minat Zalimin Sungguhnya Aku Ya Allah Orang Yang Zalim Ya Allah Obat pada Allah Diperut Ikan Beberapa Hari Maka Pernyataannya Nabi Yunus Diterima Pertobatannya Diterima Sampai Allah Menyatakan Lala Bisa Fibar Ni Ila Ya Mi Yub Asun Ini Oke Ayat 143 Maka Kalau Sekiranya Dia Tidak Termasuk Orang Yang Banyak Miat Allah Lala Bisa Fibar Nigi Ila Ya Mi Yub Asun Ayat 144 Niscaya Ia akan tetap tinggal Diperut Ikan Itu Sampai Ikan Sampai Hari Berbangkit Niscaya Ia akan Tetap Tinggal Diperut Ikan Sampai Hari Berbangkit Hari Berbangkit Kapan Dia Amat Umpak Enggak Mulih Sampai Saya Perut Ikan Akhirnya Ditolong Oleh Allah Ikannya Minggir Dimuntahkan Dimuntahkan Biasa Di Pangan Iwa Beberapa Hari Nyonyot Mati Tapi Tidak Dibuat Mati Oleh Allah Disini Disebutkan Penuh Dengan Hina Kehinaan Artinya Penuh Apa itu Nabi Yunus Itu Di dalam Perut Ikan Itu Posisi Hina Maka Dikembalikan Oleh Allah Sampai Ke Pinggir Lalu Diberi Kehidupan Disitu Di ayat Yang lain Ditumbuhkan Semacam Pohon Labu Itulah Bisa Hidup Sehingga Dia Kembali Lagi Ke Kaum 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 Itu Dalam Ayat Itu Disebutkan Lebih Kurang Teratus Ribu Kaum Nah Sehingga Allah Allah Yang Melepaskan Dari Maturot Allah Juga Nabi Yunus Tidak Bisa Contoh Yang kedua Kisahnya Nabi Ayub Seorang Nabi Seorang Rasul Di Uji Oleh Allah Ujianya Apa Nabi Ayub Itu Di Uji Oleh Allah Pertama Anaknya Semuanya Meninggal Buju Songo Buju Songo Dari Anak Kabe Terus Gede Gede Anaknya Rapat Di Dalam Satu Rumah Terus 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 Tidak 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 Mante Bersih Pak Bu Bawa Tidak 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 Berpikir Berpikir Kalau Anak Anak Saya Dimatikan Oleh Allah Diambil Hikmahnya Barangkali Allah Maha Tahu Nanti Anak Ini Kalau Besar Menggunda Saya Menyakiti Hati Saya Makanya Sekarang Dimatikan Pikirannya Selalu Positif Nabi Ayub Positif Thinking Bapak Sekalian Ujian Kedua Apa Ujian Kedua Harta Bendanya Nabi Ayub Terbakar Nabi Ayub Itu Orang Kaya Keterna Kena Antrak Ketan Antrak Yang Berikir Yang Ayam Sak Kombong Sewongi Mati Ketan Kebiyan Penyakit Antrak Belum Burung Kambingnya Itu Juga Sama Ketan Di Ujian Tapi Semua Kembali Kepada Allah Tidak Mengeluh Dan Tidak Tidak Menyalahkan Allah Nah Mungkin Dengan Harta Saya Ini Akan Menjadi Buruk Bagi Saya Dalam Kehidupan Saya Tetap Kembali Inna Lillahi Wa Inna Ilai Ujian Selanjutnya Bu Juni Nabi Ayub Karena Nabi Ayub Itu Diberi Sakit Oleh Allah Dari Mulai Fisik Kulit Sampai Kulitnya Ini Sepertinya Tidak Bisa Sembuh Ya Namanya Penyakit Kulit Ya Mungkin Baunya Juga Mungkin Nabi Ya Penyakit Kulit Sekudur Badan Sehingga Kene Moto Telinga Hidung Mulut Itu Kene Penyakit Tapi Yang Lain Kena Semua Akhirnya Oleh Orang-orang Yang Ada Di Daerah Itu Mungkin Nek Saiki Jendungi RT RW Nya Mbak Mbak Membuatkan Rumah Di Tempat Yang Jauh Di Daerah Pegunungan Shingga Banyu Shingga Banyu Shingga Akhirnya Dibuatkan Sana Diusir Dari Rumah Nah Istrinya Yang Sembilan Itu Satu Persatu Meninggalkan Nabi Ayub Satu Persatu Kang Ayub Kang Ayub Sepuluh Aku Tak balik Nangung Tuhaku Dari Nabi Ayub Diterima Tinggal Satu Satu Itu Sangat Mencintai Ayub Kalau Bahasa Sayang Kang Ayub Aku Aku Istrimu Engkau Hidup Baik Dan Tidak Baik Itu Bersama Dengan Aku Karena Itu Kemana Engkau Pergi Aku Akan Mengikutimu Walaupun Kamu Masuk Kelubang Semut Bahasa Kuloh I Love Tetap You No I Love Tetap You Itu Tidak Pak Bu Sampai Disitu Diberi Ujian Oleh Allah Sakitnya Itu 17 Tahun Sambab Sakit Nah Itulah Allah Menguji Nabi Ayat Tetap Tidak Meninggalkan Ibadah Kepada Allah Maka Dikembalikan Muli Allah Dikembalikan Kemana Dikembalikan Kepada Kebaikan Karena Itu Diuji Nah Kisah Terakhir Itu Istrinya Kerja Di Pabrik Roti Oke Kerja Di Dipecat Karo Jeragan Kenapa Tahu Berita Bahwa Nabi Ayub Itu Sakit Seperti Itu Jangan Jangan Bu Juni Mari Jemok Singlanang Terus Nang Roti Gawi Roti Wong Wong Rul Lai Bu Juni Ayub Wah Gak Bayu Roti Gu Akhirnya Dipecat Nah Karena Dipecat Bapu Kandui Penggawai Ingat Gak ada Nabi Itu Yang Jadi PNS Itu Gak ada Pegawai Negeri Sipil Itu Gak ada Nabi Nabi Gak ada PNS Nabi Nabi Gak ada Pegawai Pabrik Nah Kerjanya Apa Seorang Nabi Petani Atau Beterna Itu Semuanya Atau Yang ketiga Berdagang Bapak Ibu Sekalian Wah Kan Gak punya Pekerjaan Akhirnya Untuk mencari Makan Kan sulit Kok Nanti Dalam Satu Kisah Itu Disebutkan Rambutnya Yang panjang Itu Diketok Dijual Untuk Beli Nasi Begitu Datang Dengan Membawa Makanan Paket Si Ayub Si Ayub Itu Kaget Loh Kamu kok Potongannya Seperti ini Mana Rambutmu Nangis Cerita No Kalau Dia itu Di Pecat Dari Pekerjaannya Akhirnya Bapak Sekalian Nabi Ayub Awamu Gak Mangan Sedih No Iku Istodol Rambutmu Lek Menih Gak Mangan Obos Bok Dol Pikirannya Sudah Karu-karuan Bagus Akhirnya Nabi Ayub Wallah Aku Sembuh Nanti Kamu Akan Saya Cambuk Seratus Kali Nabi Ayub Ini Wallahi Nah Akhirnya Nabi Ayub Berdoa Kepada Allah Dungannya Kan Jaluk War Rasul Tapi Berdoa Kepada Allah Menyampaikan Isi Hatinya Kalau Dia itu Diganggu Setan Dikisahkan Dikan Quran Surat Surat 38 Di Ayat 41 Sampai 44 Allah Menyatakan Ini Dan Ingat Ingatlah Akan Hamba Kami Ayub Ketika Ia Menyeru Tuhannya Sesungguhnya Nabi Ayub Menyeru Tuhannya Isinya Seruan Sesungguhnya Aku Diganggu Setan Dengan Kepayahan Dan Siksaan Ya Allah Saya Diganggu Setan Ya Allah Dengan Kepayahan Siksaan Ya Allah Sakitnya Sudah Sudah Lama Allah Allah Maha Tahu Isinya Hatinya Ayo Yip Urkut Biri Cerika Hadamu Tasalun Baritun Wasarabun Allah Bafirman Oke Hantamkanlah Kakimu Nah Pak Bu Disitu Disuruh Hantamkan Kaki Tidak Mungkin Pak Wong Wong Loro Nemen Wong Loro Wong Gedruk Lepasah Ludruk Liliah Gedruk Nang Tanak Hantamkan Kakin Ya Sama Dengan Mariam Dulu Pak Bu Mariam Itu ketika Akan Melahirkan Anak Itu kan Keluar Dari Rumah Jauh Dari Rumah Keluar Dari Masyarakat Dia duduk Di bawah Pohon Kurma Disitu Lahir Nah Lahir Itu Melahirkan Itu Gak 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 Gawa Makanan Lalu Allah Mentakdirkan Kelahirannya Nabi Isa Itu Disitu Bapak Sekalian Setelah Lahir Namanya Baji Itu Sama Sejak Dahulu Sampai Sekarang Mesti Kusere Ya Apa Itu Nanggone Naplasenta Itu Nah Terus Diketok Kan Lalu Diketok 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 Sampai Diketok Sampai Diketok 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 Mariam Hanya Sendirian Tapi Di ayat ini Sebutkan Mariam Ini Ada Pohon Kurma Gerakkan Diketok 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 Goyang Goyang Goyangkan Pohon Kurma Pohon Kurma Kusah Keklopo Diketok Diketok Goyang Pohon Kurma Kira 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 Kisah Gak Mungkin Jadi Cukup Dicekel Mawon Singgoyang Allah Oke Dicekel Goyang Singgoyang Allah Bapak Ibu Sekalian Lalu Tubuhan Yang Berbuah Tadi Buahnya Yang Matang Ini Jatuh Di Pangkuah Mariam Singg Matang Matang Singgak Matang Gak Baruto Itu Allah Yang Menjadikan Lalu Ada Keluar Air Mata Air Sejuk Mariam Inilah Untuk Minumnya Makannya Dari Gua Kurma Minumnya Dari Air Yang Sejuk Yang Dikeluarkan Oleh Allah Dari Tanah Terima Mungkin Baterainya Agak Soal Bapak Ibu Sekalian Butuhnya Kita Itu Melaksanakan Sebuah Perbuatan Yang Yang Perintah Yang Menjadikan Baik Dan Buruh Allah Mariam Megang Saja Singgudono Allah Begitu Juga Nabi Ayub Ayub Hentakkan Kakimu Di Tanah Ya Mungkin Jenengi Dihentakkan Menglorol Ya Dirutun Ayo Sikile Jek Melkarna Singgatur Allah Yang penting Dia Sudah Berbuat Makanya Ayatnya Mening Allah Berfirman Nih Hentamkan Laka Kakimu Terus Inilah Air yang Sejuk Untuk Mandi Dan Untuk Minum Ya Ini Air yang Sejuk Untuk Mandi Dan Untuk Minum Air itu Dipakai Mandi Jadi Obat Obat Penyakit Kulit Kering Untuk Minum Minumnya Penisilin Bumek Jadi Diobati Dari Dalam Diobati Dari Luar Kering Sembuh Karena Penyakit Borok Itu Kalau Sembuh Mesti Belang Belang Nunggu Sampai Hilang Belang Allah Yang Ngatur Sembuh Dengan Total Akhirnya Orang Ini Pulang Pulang Ke rumah Setelah Pulang Bapak 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 Sekalian Didengar Oleh Istrinya Nabi Ayub Sudah Pulang Akhirnya Satu Persatu Kembali Ke Nabi Ayub Bapak sekian lama kalau tidak pernah ketemu buju ini, kangen tidak? kangen akhirnya buju songon itu meteng oke meteng kabel dua anak kabel sehat semuanya di ayat 43 Allah menyatakan dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran jahat semuanya disebutkan kami anugerahi dia mengumpulkan kembali keluarganya keluarganya kumpulkan ditambah lagi kami tambah kepada mereka sebanyak mereka pula jadi wong siji mana siji wong siji mana siji jumlahi soho binten pijat binten walulas oke walulas makbu jadi rahmat walulas sehat kabel nikah kabel dua anak sitok-sitok gitu oke ya dua buju sitok-sitok jadi dari sembilan dua buju mana jadi wong lulas dua anak siji-si tambah wong tambah songo mana dikembalikan oleh Allah keluarga ayub yang dulu sebelum di uji seperti itu kerubuhan nomah tadi habis di ayat ini sebutkan ayub waktu niku bersumpah kepada istrinya kenapa sumpah oleh aku waras campur berapa seratus kali gak mungkin mbak bu wong istrinya sangat taat kok dicambur sangat taat karena itu Allah memberikan tip cara melaksanakan karena mereka apa nabi ayub menyatakan wallahi kalau kalimat wallahi kan sumpah sumpah itu harus ditunaikan maka di ayat 44 itu Allah menyatakan wahud biadika diksan fatribihi wala takhnat inna wajadnahu sobiron ni'mal abdu innahu awam di ayat 44 dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu lalu pukulat dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah nah bapak sekalian kong juku rumput sak tekem jumlah satus jumlah satus di kong kepun enang bujuni begitu dipukulkan berarti sama dengan mukul bintan seratus kali prop di daerah yang tidak menyakitkan nanti dipukul kali linggis ya mati dipukul ambil linggis oke pukul dengan seikat rumput jumlah satus terus Allah sesungguhnya kami dapati dia ayub seorang yang sabar oke dialah sebaik baik hamba sungguh dia sangat taat kepada Allah nabi ayub itu orang sabar orang yang taat pada Allah ini yang dimaksud di ayat ini jika Allah menimpakan suatu kemadurutan kepadamu maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan dia sendiri sebaliknya dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu maka dia maha kuasa atas segala sesuatu nah sebagaimana di surat 35 surat fatir ayat 2 Allah berfirman tersepakat apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat opwa diberikan kepada kita yang berupa rahmat berasih Allah maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya seorang tidak bisa menahan walaupun mereka bersatu untuk menahan rahmat itu supaya tidak diberikan pada orang itu tidak ada yang bisa kalau Allah sudah menentukan rahmat kepada salah seorang tidak ada yang bisa menahannya lalu dan apa saja yang ditahan oleh Allah maka tidak tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu dan dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana oke sampai ini mana maka dan apa saja dan apa saja yang ditahan oleh Allah kalau itu ditahan oleh Allah maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu tidak kalau diberi rahmat oleh Allah tidak tidak bisa nolak makanya ada ayat itu kalau Allah itu sudah memberikan memberikan baik itu enggak kalau Allah mencabut kebaikan Allah berkuasa atas membuat orang menjadi raja Allah juga berkuasa mencabut kerajaan itu Bapak-Ibu sekalian sesudah itu enggak ada yang bisa melepaskan kalau Allah itu menahan sesuatu di akhir ayat dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Allah maha perkasa enggak ada yang bisa mengalahkan keperkasaannya tapi juga Allah maha bijaksana ternyata bijaksana ya bijaksana ini ku sebetulnya begini tapi menjadi begitu menjadi keringanan itu namanya maha bijaksana nah Bapak-Ibu sekalian di ayat yang lain itu disebutkan rahmat Allah kepada Rasul contohnya di surat 2 ayat 105 itu Allah menyatakan orang-orang orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musrik tiada menginginkan keturunannya sesuatu bukan keturunannya diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musrik tiada menginginkan akan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu ngertakan sebab orang kafir karena orang musrik ini ku tidak senang tidak menginginkan kepadamu Muhammad tidak menginginkan kebaikan apa yang telah diturunkan kepadamu itu tidak diinginkan dari Tuhanmu Rasulullah itu diberi diberi oleh Allah menjadi Nabi menjadi Rasul itu orang kafir itu tidak senang orang musrik tidak senang kalau kamu diberi kenikmatan itu maksudnya tapi berjalan tidak kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada Rasulnya berjalan tidak tetap berjalan tetap menjadi Nabi tetap menjadi Rasul tapi orang kafir tidak senang orang musrik tidak senang kalau Muhammad itu diberi kebaikan itu tidak prerogatif Allah Allah memberi kebaikan kepada seseorang atau tidak memberi kebaikan kepada seseorang itu urusannya Allah kita tidak bisa tidak bisa mengintrupsi tidak bisa mempengaruhi lalu dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya oke siapa yang dikehendaki oleh Allah yang akan diberi kebaikan itu kriterianya di Allah Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi menjadi Rasul itu punya kriteria karena beliau bersih hatinya tidak pernah berbuat sirik tidak ikut-ikutan sebagaimana kaumnya di masa itu dipilih oleh Allah sebagai menjadi seorang Nabi seorang Rasul itu hak prerogatif Allah urusannya Allah orang tidak bisa mencampuri jadi siapa yang ditentukan oleh Allah untuk diberi rahmat ke Nabi itu kriterianya ada di Allah di akhir ayat dan Allah mempunyai karunia yang besar Allah mempunyai karunia yang besar inilah yang dimaksud berupa rahmat lalu disini sebutkan maka tidak ada seorang pun yang dapat menahan rahmat itu sudah diberikan artinya tidak bisa menahan berarti itu berjalan terus karena itu kita tidak boleh iri kepada orang iri hati tidak boleh orang iri kan tidak bisa menerima temannya mendapat kebaikan contohnya kancang bisa nyelengi bisa tukuh sepeda motor en meg misalkan bisa tukuh sepeda motor en meg kita tidak boleh sakit hati itu jenis rahmat yang diberikan oleh Allah kalau nyambut kawes bisa dicelengi tidak hilang kita tidak boleh iri karena orang iri tidak bisa terima kancang oleh kebaikan dulu oleh kebaikan tidak bisa terima ini jadi iri atau tidak kalau bangun emperan emperan rusak dibangun tidak diwapi tidak bisa terima hati ini iri ini dibiarkan nanti akan menjadi khasut khasut ini seneng orang iku mati seneng kebaikannya itu pindah kepada dirinya ini khasut orang khasut ini ujungnya adalah membunuh orang khasut itu membunuh makanya ini ini kur'an surat yang terakhir oke ada surat al falak ini surat 113 Allah menyatakan ini sampaikan ya rasul aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai falak subuh berlindung dari apa dari kejahatan makhluknya dari apa mana dari kejahatan kejahatan malam apabila gelap kulit berlindung dari Allah dari apa lagi berlindung dari wanita wanita tukang sihir yang mengembus di buhul buhul tukang santet disini ada kalimat wanita rupanya santet santet bareng diserana wanita cepet hati oke tapi wanita disini wanita disini baik baik wanita disana yang tidak baik makanya sembarang yang ditakuti di alamatkan wanita oke wanita sampai sundel bolong sundel bolong itu lana apa itu 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 orang mana jenangnya nyahi cowok nyahi cowok ini lana apa itu itu yang yahi lana ya orang yang dianggap menguasai segala jenangnya nyahi lorok itu itu yang dianggap lorok 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 ya lorok yang ngomong jenangnya nyahi dasima lorok 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 saya sampai 3 kepercayaan lorok dikati kunduh pari lorok lorok diselamati disek pari ini ngunduni api iku nyelamati lu dewi bukan dewa ya beto kabe pak bu jadi alamati beto minta perlindungan dari wanita wanita sihir yang mengembuskan pada bukul bukul terus yang terakhir jaluk makanya suruh minta pelindungan kepada Allah dari kejahatan orang khasat maka di ayat ini sebutkan ketika orang itu khasut kepada temannya maka kekasutan itu akan membawa orang itu untuk membunuh temannya contoh yang paling ringan di ayat dewi tuku sandal ya makanya tuku sepatu batak tuku sandal rekan larang orang itu sekat ewu tidak di gong ngaji sandal hilang pak tas tuku hilang kira-kira di dewi sandal apa apa kecewa enggak aku mengelap ngaji gue sandal tas kurang atau saya ketemu orang itu sikil enggak besok sandal tas tuku pak bu orang itu kecewa sandal hilang enggak penggir orang 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 sama gue apa aku sandal aku hilang bodoh kalau orang sandal hilang susah sandal hilang susah datang ke orang 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 sandal hilang susah hilang asa bodoh karena bodoh apa bodoh hilang ya aku kasut kerosong gak aku kasut gak kerosol dirinya itu kasut memang sandal hilang susah kan can sandal hilang seneng kasut selamat 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 Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari Terus pekerjaan yang di siang hari itu semuanya dipantau oleh Allah Kita dibangunkan di waktu siang hari Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari Untuk disempurnakan umurmu Dibangunkan siang itu Supaya sempurna umurnya Tarjeti berapa tahun hidup ini Ditidurkan dibangunkan di siang hari Besok ditidurkan lagi dibangunkan Itu supaya sempurna umurnya Tarjeti berapa tahun Nanti selesai di dunia itu Kemudian Kemudian Kepada Allah Kamu kembali Nah setelah umurnya habis Kembali kepada Allah Urusannya Kembali kepada Allah Tidak ada orang yang Kalau mati Gak nang Allah Semua urusannya mesti kepada Allah Sing kafir Sing munafek Sing sirik Sing iman Semua peraturannya Semua Nanti akan kembali kepada Allah Di akhir ayat Lalu dia memberitahukan Kepadamu Apa yang dahulu Kamu kerjakan Oke Besok akan diberitahu Pada hari kiamat Terhadap apa Terhadap Apa yang pernah Dilakukan Waktu di dunia Nah Ini Contoh pak bu Contoh Ada Orang tidur Semacam ini Ini orang turut Tapi di Kenapa Ngorok Di kemik Masih di kemik Masih ada Salonnya Tidak Tidak Masih Geruatak Geruatak Tidak Tidak Mana Si model Nisi model Ngini 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 Posisi tidur Siapa yang Mengenggam Ngini Siapa yang Menidurkan Allah Kita Tidak bisa Tidak kuasa Apa-apa Allah yang Menidurkan Dicekel Nyowo Kaui diri Tidurkan Masih Ngorok Bu Wantar Tidak 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 Walaupun Tonggone Sing Sing Jejeri Turun Tidak 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 Allah Memegang Jiwa Orang tidur Oke Sebagai Mana Surat 39 Ayat 42 Sama Terjemah Allah Memegang Jiwa Orang Ketika Matinya Dan Memegang Jiwa Orang Yang Belum Mati Di Waktu Tidurnya Nah Ketika Mati Jiwayi Dipegang Dilepas Tapi Juga Allah Memegang Jiwa Orang Yang Belum Mati Ketika Tidur Dipegang Oleh Allah Terus Maka Dia Tahanlah Jiwa Orang Yang Telah Dia Tetapkan Kematiannya Ketika Orang Itu Tetap Ditetapkan Kematian Berarti Roh Itu Kalim Lebuh Yang Jasad Ditahan Oleh Allah Kalim Lebuh Maka Peristiwa Itu Peristiwa Yang Sangat Dasat Ketika Roh Itu Tidak Boleh Masuk Atau Ketika Roh Akan Dicabut Itu Peristiwa Yang Dasat Ada Kematian Mumin Ada Kematian Orang Kafir Ada Kematian Orang Dolem Lalu Dan Dia Melepaskan Jiwa Yang Lain Sampai Waktu Yang Ditentukan Sehingga Guru Mati Berarti Dilepas Jiwa Orif Mane Sampai Waktu Yang Ditentukan Kapan Ditentukan Sampai Umur Sesungguhnya Pada Yang Demikian Itu Terdapat Tanda Tanda Kekuasaan Allah Bagi Kaum Yang Berfikir Ini Namanya Ketika Allah Menganugerahkan Rohmat Maka Tidak Ada Seorangpun Yang Dapat Menahannya Sebaliknya Dan Apa Saja Yang Ditahan Oleh Allah Maka Tidak Ada Seorangpun Yang Sanggup Untuk Melepaskan Sesudah Melepaskan Karena Itu Kekuasaan Allah Maka Di Surat 67 Ayat 19 Contoh Contoh Dan Apakah Mereka Tidak Memperhatikan Burung Burung Yang Mengembangkan Dan Mengatukan Sayapnya Di Atas Mereka Burung Mengatukan Sayap Di Atas Kita Dari Allah Keku Perhatikan Burung Burung Ayat Tidak Ada Yang Menahannya Di Udara Selain Yang Maha Pemurah Burung Di Atas Itu Kecuali Allah Jadi Burung Yang Terbang Itu Ditahan Di Allah Di Atas Supaya Tidak Jatuh Terus Sesungguhnya Dia Maha Melihat Segala Sesuatu Contoh Ini Contoh Contoh Nah Burung Semacam Ini Terbang Di Angkasa Allah Ini Yang Jatuh Burung Ini Ditembak Jatuh Padahal Ini Di Atas Yang Sangat Jauh Dari Dari Tanah Ini Ada Singer Tutno Pakai Pesawat Ulang Alik Pesawat Di Tutno Sampai Tanah Itu Kelihatan Kecil Rumah Rumah Berarti Tinggi Ada Lagi Seperti Ini Nih Seperti Ini Pak Sepertinya Burung Ini Dapat Terbang Lama Tanpa Pendaratan Sekali Tanggung Tanggung Burung Kecil Ini Dapat Terbang Selama 10 Tanpa Pendaratan Dan Ini Dapat Dilakukan Karena Spesies Burung Ini Dapat Makan Bidu Tahun Hingga Tidur Saat Terbang 10 Bulan Gak Mudun Belas Hampir Setahun Nih Nuk Dukur Terus Ini 10 Bulan Gak Mudun Allah Maha Kuasa Burung Ini Sampai 10 Bulan Bisa Kawin Dengan Terbang Bisa Makan Dan Minum Dengan Terbang Sehingga Tidak Mendarat Sama Sekali Sopo Sinahan Sinahan Allah Berdasarkan Quran Surat 67 Ayat 19 Karena Itu Bapak Usalian Di Ayat Ini Bunuh Kasir Memberikan Catatan Bahwa Kebaikan Atau Kemadarutan Itu Milik Allah Sebagaimana Yang Disampaikan Di Surat 35 Tadi Surat 35 Ayat 2 Bapak Ibu Sekalian Karena Itu Rasulullah Pernah Berdoa Berdoanya Tidak 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 Ada yang dapat Mencegah Apa yang Engkau Berikan Dan Tidak Ada yang Dapat Memberikan Apa Yang Engkau Cegah dan tiada memberi manfaat terhadap engkau kedudukan orang yang mempunyai kedudukan menungsan dui kedudukan itu tidak akan bisa bermanfaat kepada Allah justru kedudukan itu yang memberikan adalah Allah, itu dua Rasulullah jadi ayat ini tadi adalah penjelasan Quran surat 6 ayat 17